Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak wangkaku Silahku nyata akan Menghapus kisahmu Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Silahku nyata akan Singat Silahku nyata akan Mbak, pokoknya Abah harus ngabisin makanannya. Angli udah bikin masakan kesukaan Abah. Pasti, Abah akan habisin. Yaudah, kalau gitu Abah berangkatnya. Iya, hati-hati ya, Abah. Kamu juga hati-hati sama tete-tete kamu kalau mau berangkat ke sungai. Iya, Abah. Abah berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Toleng. Mau ke pasar, Kang? Iya, abis lumayan. Lengli. Kamu teh sendiri lagi? Tete-tete kamu pada kemana? Masih pada tidur, Kang. Kamu teh kumaha, Lengli. Ambil cahit sendiri, cuci baju sendiri. Emang kakak-kakak kamu pada kemana? Gak apa-apa, Kang. Ya sudah, kalau gitu. Akang pergi ke pasar dulu ya. Iya, Kang. Salam buat Teh Mira ya. Iya, Kang Salamin. Teh, kamu teh dari mana? Abis ambil air di sungai, Teh. Ambil air kok lama? Heh. Kamu gak tahu apa yang udah ditungguin dari tadi? Maaf ya, Teh. Biar saya buatin sekarang sarapan buat ya, Teh. Heh. Kamu udah pikun ya? Saya belum mandi pagi karena kamu belum masakin saya air panas. Saya udah bilang berkali-kali sama kamu. Kalau saya mau mandi pagi, masakin air panas. Akhirnya udah saya siapin, kok tadi dari tadi pagi, tuh di panci dapur. Kalau masakinnya dari pagi, udah gak panas, atuh. Saya udah masakin lagi. Eh, jangan lupa. Bikin sarapan ya. Bikin minuman juga. Teh, manis panas. Terus, yang punya aku, gulanya tiga sendok. Erti? Iya, Teh. Saya akan siapin semuanya. Ya Allah, kok di panci bisa ada ikannya? Terima kasih, Lengli. Ya ampun. Kamu tak bisa bicara. Jangan takut, Lengli. Aku memang ikan yang bisa bicara pada manusia. Tapi, hanya ditakdirkan bertemu denganku. Apa? Yang bisa dengar kamu ngomongnya cuma saya. Iya, Lengli. Kalau gitu, kamu saya tempatkan di toples ya. Ikan. Semoga aja kita tadi bisa jadi sahabat yang baik. Salaamualaikum. 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 Terima kasih, Lengli. Iya. Kamu nggak makan sekalian? Tadi udah duluan, Mbak. Abah, jualan di pasar abis? Alhamdulillah. Abis, Lela. Wah, uang abah banyak, Atuh. Abah dapat uang banyak dari mana? Sebagian sudah abah kasih Lengli buat belanja besok. Sebagiannya lagi buat sewa keos di pasar sama Pak Danu. Masa cuma segitu aja, Mbak? Iya. Cuma segitu, kenapa? Kalian ini sebenernya ada apa? Abah, kita tuh butuh uang. Uang untuk apa? Buat beli baju, Atuh Abah. Nanti kan di desa sebelah tuh ada pasar malam. Kita semua tuh pada pengen pergi. Masa di rumah terus? Bos, bosan, Atuh. Pasar malam? Iya. Kita tuh yang minta uang. Buang ke sana. Abah sudah tidak punya uang lagi. Sabarnya. Abah, Abah pilih kasih. Pilih kasihku, Mbak. Nyat aja, Abah. Kita-kita nggak pernah dipercaya buat pegang uang. Iya, Abah tuh selalu kasih uang ke Lengli. Uang itu untuk belanja, bukan untuk macam-macam. Iya. Tapi kan dari dulu Lengli yang megang uang belanja. Terus, biasanya kan kita teh nggak tahu kemana. Lengli itu kan adik kalian sendiri. Masa dia tega, bohong sama kalian. Tuh kan, Abah selalu belain Lengli. Iya, Abah tuh emang cuma sayang sama Lengli. Iya, Abah tuh nyebelin. Ya ampun. Abah, udah ya. Nggak usah dipikirin. Tapi Lengli. Enggak, Abah. Sebentar lagi, mereka teh bakal baik lagi. Yaudah, Abah sekarang makan lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Eh, enggak. Enggak apa-apa. Bohong. Ini karena tete-tete kamu kan? Mereka enggak pernah tahu kalau kamu sayang sama mereka. Kamu tuh tahu dari mana? Aku tahu semua yang terjadi sama kamu, Lengli. Untuk itu, aku ada di sini supaya kamu enggak sedih dan kesepian lagi. Makasih ya. Aku pasti temani kamu, Lengli. Dan aku janji, aku akan buat kamu bahagia. Kalau gitu, teh. Saya, teh, harus kasih kamu nama. Nama? Iya. Karena sisi kamu bagus dan mengkilat, saya, teh, mau kasih nama kamu. Ikan, mas. Terima kasih, Lengli. Sama-sama, mas. Sekarang teh, saya udah punya teman yang bisa ngibur saya. Makasih banyak, ke ikan, mas. Abah, teh, mau minta maaf sama kalian semua. Kalau kalian merasa bahwa Abah lebih memperhatikan Lengli. Abah tidak pilih kasih. Abah sayang sama kalian semua. Mana Atuba buktinya kalau Abah sayang sama kita? Iya. Abah apa-apa aja maunya sama Lengli. Iya. Abah tuh kelihatan banget kalau Abah tuh cuma sayang ke Lengli. Sama kita, Mak. Enggak. Abah bukan mau membelain Lengli. Tapi kalian harus mengerti. Ingat, Lengli adalah bungsu dari kalian semua. Emak meninggal ketika Lengli dilahirkan. Jadi dari dulu teh, si Lengli deket sama Abah karena tidak sempat deket sama emak. Di mata Abah. Percaya ya, nak? Abah sayang sama kalian semua. Eh, terserah Abah. Lela, ambil ini. Wah, makasih ya, Abah. Cuma itu yang bisa Abah kasih. Supaya kalian semua bisa pergi ke pasar malam. Makasih, Abah. Iya, Abah. Makasih. Asik, kita aja hadiah ke pasar malam. Iya, tapi tolong. Lengli harus ikut. Ya. Wah, Abah gak usah khawatir. Kita semua pasti ajak Lengli. Iya, Abah. Tepuk-tepuk. Kalau gitu, Abah pergi dulunya. Abah. Abah mau kemana? Kan sekarang hari Minggu, Abah. Biasanya kan kalau hari Minggu, Abah gak jualan. Abah emang tidak jualan. Kamu teh dari pasar? Iya. Tapi pagi-pagi gini Abah temok kemana? Abah temok rumahnya Pak Danu. Pasti Abah mau bayar uang sewa kios di pasar ya? Ya udah. Hati-hati ya, Abah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Mas. Kamu makan yang banyak ya? Terima kasih, Lengli. Sekarang aku masak dulu. Cuci yang masih. Itu juga harus bersih. Itu juga sikat yang betul. Bilas yang bersih. Jangan teh biarin dengan itu teh. Emang kenapa? Nanti mati teh dia sahabat saya. Dia tergelok. Masa sahabatan sama ikan. Kamu dapet ini di mana? Kayaknya enak nih dijual. Jangan. Jangan teh. Itu cuma ikan biasa kok teh. Saya juga nemu di sungai. Apa? Di sungai. Lah. Aduh. Aduh. Pasti kotor. Aduh. 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 Istri, Kak. Ngerti? Apa, Teh? Eh, gue sebuah waktu. Kerjain sekarang. Tapi, kalau disuruh, langsung kerjakan. Gak ada abang, gak usah sok manja. Iya, Teh. Saya, saya kerjain sekarang. Cepat kerjain. Yuk. Maaf, Pak Danuk. Saya tehe janji, minggu depan, kekurangan uang saya wakil sepasar akan saya lunasi. Berapa jumlah uang itu? Seratus lima puluh ribu rupiah? Itu mah cuma bayar bunganya saja, Mir. Maksud, pada nu, Teh, kumaha? Eh, kamu teh lupa, Mir. Kalau dari tiga bulan yang lalu, kamu juga bayar sewa kios tidak pernah tepat waktu. Selalu saja telan. Nyicil! Itu mah sama saja kamu telah bayar sewa kios. Berarti kamu mesti bayar uang denda. Hah? Tiap bulan, ban dendanya lima puluh ribu rupiah, Mir. Jadi uang kamu itu cuma cukup buat bayar denda telat sewa kios tiga bulan yang lalu. Berarti juga kamu bulan ini belum bayar sewa kios. Ditambah uang denda, semua total hutang kamu tiga ratus ribu rupiah. Hutang saya jadi sebesar itu? Iya. Kamu mesti lunasi dalam minggu ini, Mir. Kalau tidak, masih banyak yang mau sewa kios yang kamu tempatin itu. Pak Danuk. Jangan, Pak Danuk. Saya mau jualan di mana lagi. Saya janji, saya akan melunasi hutang saya, Pak Danuk. Bagus. Sekarang kamu ke sana pergi. Saya mau masuk banyak. Terima kasih, Pak Danuk. Buntun. Abah, kok lama banget, kok serius-serius ini baru pulang? Tadi tepa Danuk itu ada urusan, jadi Abah terpaksa nunggu. Tapi kan Abah cuma mau bayar uang sewanya aja. Kenapa tuh pake nungguin Pak Danuk segala? Ah, sudahlah. Abah capek. Mau istirahat dulunya? Iya, Pak. Abah teh pasti ada masalah. Tapi masalah apa ya? Kenapa Abah teh kelihatan bingung banget? Atur dulu. Tidak, Pak. Cepetan, Pak. Tuh, ntar keburu si Abah dateng. Hah? Emangnya Abah udah dateng? Berarti anak bau itu terpaksa diajak atau teh? Ih, teh ngapain sih anak itu diajak? Shh, kalian teh semua diem. Teteh punya rencana bagus. Hah? Lengli. Teteh punya rencana bagus. Ada apa? Ganti baju sana. Ganti baju? Ganti baju untuk apa, teh? Iya, kamu teh ikut ke pasar malam, Lengli. Lengli, teh mau diajak ke pasar malam? Ya ampun. Makasih ya, teh. Iya. Udah cepetan sana ganti baju. Cepetan, Atoh. Berdiam. Iya, teh. Dari mana aku dapetin uang seratus ribu dengan cepat? Uang sewa bulan ini saja sebagian terpaksa aku kasih lela? Biar dia agak marah dan iri sama Lengli. Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah. Bah, Lengli sama teteh-teteh mau pergi ke pasar malam dulu ya. Ternyata anak-anak abah sekarang sudah menjadi gadis-gadis yang sangat cantik. Iya, bah. Kita pergi sekarang ya, bah. Iya, hati-hati di jalan. Pulangnya jangan malam-malam, ya? Iya, bah. Lengli. Iya, bah. Teteh-teteh kamu sudah baikkan kan sama kamu? Udah tuh, bah. Alhamdulillah. Yaudah, sekarang Lengli pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop! Stop! Atuh, Jang! Aaaaah! Siapa mereka, Jang? Mereka itu, teh. Anak-anak perawannya Pak Hamir, bos. Pak Hamir yang mana? Yang tadi datang ketemu sama bos. Oh, si Amir tukang sayur. Iya, betul, bos. Anak perawannya itu ada lima, bos. Wah, garuli spisan, bos. Hahaha. Ayo, Tuhan. Bos, bos Gimana tuh bos? Gimana apanya, Jans? Maksud saya teh, begini Pilih salah satu dari mereka, buat dijadikan istri muda, bos Benar kata kamu, Jans Nanti saya akan pinang salah satu dari mereka Saya jadikan istri muda Istri saya di kota menggabaran, tahu Sampai jumpa Eh, kamu tunggu di sini Teh, saya disuruh tinggal di sini Maksudnya itu apa, Teh? Eleng, kamu itu sebenarnya nggak boleh ikut Iya tuh, ini semua gara-gara Abah udah pulang Kalau kita ngajak kamu, Abah pasti marah Iya, kamu pikir, Teh, kita mau gitu ngajak kamu Ih, kita nggak mau, nggak mau, nggak sudi kita ngajak kamu Tapi, tapi Teh, ini tuh hutan gelap banget Saya, saya takut lagi pula, saya juga nggak tahu daerah sini, Teh Jangan tinggalin saya ya, Teh Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu tunggu di sini Dan awas kalau kamu sampai pulang Dan abah sampai tahu Teh, Teh Abah, abun Abah Ya ampun Ini teh kenapa, Kang? Iya, Neng Ini tadinya majikan saya tuh niatnya ke hutan untuk berburu Ini malah jatuh Tangannya luka Saya gak tau lagi harus berbuat apa, Neng Sini, Kang Iya Sebentar ya, Kang Saya mau cari daun obat dulu Sini, Kang, tangan ni Sini, tangan ni Tuan, tangan, Tuan Neng Biarkan dia istirahat, Kang Lukanya udah saya tutup pake daun sirih Biar darahnya ngalir terus Makasih ya, Neng Saya gak tau harus berkata apa lagi Sama-sama, Kang Terus Nanti aku pulangnya gimana? Kami tinggal di desa bawah situ, Neng Lagian Saya sudah minta tolong orang Buat bawa mobil ke sini Buat nolongin majikan saya Syukur, Ratu, kalau kayak gitu Ya ampun, Mas Kok bisa jadi begini? Lengli Toplas ini sudah kekecilan Sebentar ya Ya ampun, Mas Ini teh ajaib banget Baru kamu tuh cepet banget besarnya Iya Sekarang aku lega di baskom ini Terima kasih, Lengli Sama-sama, Mas Kamu ketemu pemuda tampan itu ya? Mas Kamu tau di mana? Sudah pasti aku tau Soalnya Dia nanti akan jadi jodoh kamu Mana mungkin, Mas Orang tampan dan kek Raya itu Mana mungkin jadi jodoh aku Dia nanti bisa bikin kamu bahagia, Lengli Mas Kalau untuk yang satu ini Teh saya nggak akan percaya Biar Terima kasih. Terima kasih uang, supaya bisa jalan-jalan, supaya senang, ya? Mir! Jajang! Langli, kamu masuk dulu. Masuk. Kuma, Jajang. Saya bawa berita daripada Anu. Ayah, Nuan. Anu, Ter, abah? Tadi orang itu tadi datangnya mendadak. Udah gitu abang ke-e-ke takut, terus aku disuruh masuk. Ya udah, masuk sana. Ya di sana, kamu. Atau Anu, gini-gini. Iya. Nanti sore Pak Danu datang sendiri ke sini. Buat memilih salah satu anak Pak Amir untuk dipersunting jadi istrinya. Tapi, maaf, Jajang. Bukannya Pak Danu itu sudah punya istri? Iya. Itu kan istri yang di kota. Yang di desa kan belum, Atoh. Astagfirullah. Tapi kalau istri itu hanya tahu. Sudah, Pak Amir. Tidak usah banyak tanya. Sekarang mah pikirkan saja. Utang Pak Amir itu bakalan lunas. Terus warisan yang bakal diberikan sama salah satu anak Pak Amir yang nanti akan dipilih sama Pak Danu. Tapi, salah. Sudah, jangan banyak tapi-tapian. Tuh sekarang mah, anak Pak Amir suruh dandan semuanya. Yang cantik-cantik, yang gelis-gelis. Nanti sore Pak Danu datang ke sini. Buat memilih salah satu anak Pak Amir untuk dinikahi besok paginya. Buat memilih salah satu anak Pak Amir. Abah, ada apa, Abah? Anak-anak. Pada Anu, teh. Ingin memilih salah satu di antara kalian? Kalian bersedia? Ya? Lela bersedia, Abah. Ini semua kan demi kebaikan Abah. Dan Lela sangat sayang sama Abah. Lela, benar kamu bersedia? Pak Danu itu akan memilih salah satu di antara kalian untuk dijadikan istrinya yang kedua. Iya, Abah. Leni juga bersedia. Lies juga, Abah. Iya, Abah. Ini semua kan demi kebaikan Abah juga. Lengli, bagaimana Atu dengan kamu? Lengli. Lengli, teh. Nurut aja Pak Kata Abah dan teteh-teteh semuanya. Lengli, kamu hati-hati di hutan. Untung masih ada yang nolong kamu. Coba kalau tidak. Setelah sepeninggal ayah dan ibumu, masa kakek harus kehilangan kamu? Iya, untungnya teh ada yang nolongin Tuhan Saka. Cek manis, cantik, baik lagi. Dia langsung nyariin daun sirih buat menghambat supaya darah Tuhan Saka gak keluar terus. Siapa gadis itu? Apa kamu tidak melihat ya, Saka? Lihat, kek. Dia memang cantik, kek. Siapa itu namanya? Siapa ya namanya? Ji, siapa ji namanya ji? Anu, saya tak juga lupa nanyanya. Saka, kamu berhutang budi sama dia. Nanti kalau kamu sudah sembuh, cepat cari gadis itu. Bila terima kasih padanya. Ya? Ya, kek. Ya ampun teh. Kok boleh diberantakin lagi? Supaya yang dipilih jadi istri padanu tuh kamu. Apa teh? Tidak, wajah itu. Tidak, wajah itu. Tidak, wajah itu. Oh no. Harus dapet satu dari mereka tuh, Bos. Saya tuh udah nabat pilihan Hebat bos Pinter bos mah milihnya Lugu, polos, muda pisanjang Lengli, wah nama yang sangat cantik bos Atau cocok pisannya tambah Lengli, sama curagandanu, hebat bos Neng, esokan neng teh musti siap-siapnya Menikah dengan akal Mamitnya, mertua Jangan Iya bos Jangan lupa siapkan kanggu esokan Pesta, lu besar-besaran Lu hebat Wah, siap bos Hayu atuh Hayu balik Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. Aku nggak tahu namanya. Oji juga nggak tahu. Mau gimana lagi? Ya ampun. Abah! 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 Kenapa Abah? Teh! Teh Lilis! Abah! Abah bangun, Abah! Kenapa? Abah, Teh! Abah! 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 Abah bangun, Dina! Abah! 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 Cepat, Teh! Iya, Teh! Ayo, Abah! Ayo, Abah! Abah! Ayo, Abah! Kamu, Teh, mau ngapain? Kamu di sini aja. Kamu cuma nyusahin Abah aja. Teh, tapi ya, Abah! Nggak ada. Kamu di sini aja. Teh, Teh tolong, Teh. Biarin aku masuk. Kamu, Teh, bisa. Diam, Teh. Leli mohon, Teh. Biar Leli masuk ya. Leli tuh pengen-pengenin Abah. Udah, kamu, Teh, diem. Pakai banyak alesan. Abah begini tuh semua gara-gara kamu. Maksudnya, Teh apa? Jangan soh belagu. Kamu nggak usah soh jual mahal sama Pak Danu. Sebelum metek, kita udah sepakat. Siapa yang dipilih Pak Danu harus nikah sama dia. Bukan dia kayak kamu. Malah soh sedih. Sekarang obat-abat tuh cuma satu. Besok pagi kamu nikah sama Pak Danu. Kalau kamu nikah sama Pak Danu, hidup kita jadi bahagia. Bisa, Teh, kamu kayak gitu? Katanya kamu, Teh, sayang sama Abah. Mana buktinya? Teh, Teh. Mas, kenapa semua ini, Teh, terjadi sama saya tuh? Sabar, Lengli. Tapi kamu harus berani bilang sama Abah. Karena kamu nggak bisa menikah sama Pak Danu. Dia bukan judul kamu, Lengli. Teh, 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 teh saya, Teh, udah pada sepakat. Karena mereka udah punya rencana buat saya. Mereka, Teh, sengaja berpenampilan jelek supaya saya yang dipilih sama Pak Danu. Semua, teh, 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 kamu curang. Mungkin, Teh, emang udah nasib saya. Mas, saya ngelakuin ini, Teh, bukan cuma buat teteh-teteh saya. Tapi yang paling penting, Teh, Abah. Saya pengen banget ngeliat Abah seneng. Saya juga pengen ngeliat Abah bebas dari beban-bebannya. Saya nggak mau ngeliat Abah susah kayak gitu lagi. Abah, kok mau ngeliat Abah banget, Abah, sore-sore gitu baru pulang. Tadi teh Pak Danu itu ada urusan. Jadi Abah terpaksa nunggu. Tapi kan Abah cuma mau bayar uang sewanya aja. Kenapa tuh pengen ngungguin Pak Danu segala? Sekarang obat-abat itu cuma satu. Besok pagi kamu nikah sama Pak Danu. Kalau kamu nikah sama Pak Danu, hidup kita jadi bahagia. Bisa nanti kamu kayak gitu? Katanya kamu teh sayang sama Abah. Mana buktinya? Dengar, Lengli. Pokoknya kamu tidak bisa menikah dengan Pak Danu. Dia bukan jodoh kamu. Saya teh harus ngeliat pernikahan ini, Mas. Ini semua supaya teh-teh-teh saya seneng dan utang Abah lunas. Saya teh harus nikah sama Pak Danu. Saya pengen ngeliat mereka seneng. Saya nggak mau ngeliat Abah susah lagi. Kamu teh salah, Lengli. Abah, kenapa Abah bisa ada di sini? Abah tekan harus diterahat di kamar. Lengli, kebahagiaan Abah adalah kalau Abah juga melihat anak-anak Abah bahagia. Lengli, besok pagi teh, Abah mau ke rumah Pak Danu. Abah mau bilang sama Pak Danu bahwa perkawinan ini tidak bisa dilangsungkan. Jangan, Abah. Abah, nanti Abah teh bisa kena marah besar. Nanti urusannya jadi panjang, Abah. Jangan. Tidak apa-apa, Lengli. Nanti Abah akan minta maaf sama Pak Danu. Dan Pak Danu pasti mengerti. Jangan atuh, Abah. Lengli nggak mau Abah yang kena marah. Nanti kalau Pak Danu sampai nagih utang-utang Abah, gimana tuh? Lengli, kamu teh tidak usah khawatir. Nanti Abah akan ceritakan semuanya sama Pak Danu. Kalau masalah utang, kalau perlu, Abah akan gadehkan sertifikat rumah ini dan uangnya untuk menebus utang Abah sama Pak Danu. Tapi, Abah... Sudahlah, Lengli. Sudahlah. Kebahagiaan kamu adalah lebih penting daripada harta. Bos, bos. Benar-benar hebat, ya, bos. Dadau bisa, nih, bos. Bos mau menikah sama parawan yang baru. 15 tahun, bos. Aduh, benar-benar cocok, bos. Untun, Pak Danu. Mau apa kamu kemarin, Mir? Maaf, Pak Danu. Jujur saja, kedatangan saya kemarin teh ingin ingin membatalkan perkawinan Pak Danu dengan anak saya, Lengli. Hah? Apa? Coba kamu ulangin sekali lagi. Maaf, Pak Danu. Lengli belum siap untuk menikah. Dia teh, anak kesayangan saya. Dia masih lengket sama saya, Pak Danu. Dan dia belum tahu apa-apa. Borani benar kamu menolak lamaran saya, Mir. Hmm? Sudah bagus saya mau menikahin salah satu dari anak kamu itu. Kamu teh, mesti ingat. Kamu banyak berhutang sama saya. Kamu bisa punya uang itu dari mana? Kalau bukan dari saya. Kamu teh jangan lupakan itu. Mohon, saya tahu, Pak Danu. Pak Danu banyak menolong saya. Sekali lagi, saya teh minta maaf sama Pak Danu. Saya lakukan ini karena saya sangat sayang sama Lengli. soal hutang saya. Saya janji, Pak Danu akan secepatnya melunasi. Ulang ajar. Berdekuk siap. Maaf, Pak Danu. Urusnya, Pak. Siap, bos. Eh, jangan kebanyakan. Maaf kamu, ma. Sampai jumpa. Ya ampun, Abah. Kenapa jadi kayak gini, Atubah? Kalau tahu gini, Ma, minang Lengli nikah aja sama Pak Danu supaya Abah nggak kayak gini lagi. Lengli teh sayang banget sama Abah. Lengli, Abah teh mau istirahat. Kamu keluar. Kamu siapa? Sampai Abah segitu belain kamu. Mikir, Atuh. Bukannya prihatin. Malah kamu pake nolak lamaran padan, Iya. Lengli, kamu tahu nggak? Dia itu kaya banget. Kamu mau minta apa juga dikasih sama dia. Eh, kalau udah aja ngomong, tadi jawab, Atuh. Jangan diim aja. Teh, saya, saya belum mau nikah, Teh. Lagian, Tante juga sengaja, kan? Eh, kamu itu tahu apa? Hah? Seharusnya kamu itu berterima kasih sama kita. Kan kamu yang dipilih, berarti kamu yang jadi orang kaya. Eh, diserah anak-anak tadi. Untung, lu sosok baga cantik, ya? Lihat, Abah. Gara-gara kamu, Abah tuh jadi kayak gitu. Mulai sekarang kita nggak mau tahun lagi. Pokoknya, kalau sampai Abah kenapa-napa, kamu yang harus nongcol. Tante juga. Tante juga. Gimana, Kek? Apa ketanaman ini bisa tumbuh dengan sungur? Bisa. Kalau kamu nggak pikun, buat ngiramin. Iya, Kek. Ayo nongan, iya. Biasa. Merawat daun kenangan. Daun kenangan apa, Kek? Eh, Ji. Mau ke mana? Mau ke belakang ambil air. Eh, tunggu dulu. Dan ini? Sini ga mana, Ani? Ah. Ah, ah. Ya ampun, Mas. Badan kamu bagus banget. Saya tuh nggak nyaga kalau badan kamu bisa sebagus ini kalau kena sinar matahari. Mas, sisi kamu tuh bener-bener kayak emas. Yaudah, sekarang kamu makan dulu ya. Supaya kamu tambah besar. Terima kasih, Lengli. Mas, apa kamu betah di sini? Kalau kamu nggak betah, saya, Teh, bisa balikin kamu ke sungai lagi. Jangan, Lengli. Biar aku tinggal di sini. Aku nggak mau pindah ke sungai. Kita kan berteman. Kamu, Teh, udah bikin saya bahagia. Lengli! 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 Anu, Teh. Buka. Cepetan buka! Ini ikan siapa? Ini, Teh, ikan saya. Waktu itu kan, saya nggak sengaja nemuin ikan ini di sungai. Bagus kan, Teh? Ikan sungai bisa sebagus itu, Lengli. Teh, maaf. Tadi teteh ke sini mau nyuruh saya apa? Masak air! Cepetan, masak air! Iya, sebentar, Teh. Ih, cepet. Tuh, tuh. Itu nggak usah. Cepetan! Amir! Amir, keluar! Amir! Keluar! Amir, keluar! Amir, keluar, Amir! Mana sih, Amir? Lama kalian? Mana sih, Amir? Abang lagi istirahat. Dasar orang miskin. Sompong pisan. Pakai istirahat segala. Eh, bayar utang bapak kamu sekarang juga. Kalau tidak, rumah ini kami ngobrol-ngobrol. Ngerti mana ya? Ayo! Jangan, Pak. Amir! Keluar kamu! Mana utang kamu? Ini ada uang. Buat bayar utang saya, sama Pak Danu. Sekarang kalian pergi dari sini dan jangan pernah ganggu kami lagi. Pagi. Baru bisa bayar utang segini saja. Sombong pisan, Mane. Tapi awas. walaupun utang kamu sudah lunas, kamu nggak bisa dagang lagi di pasar. Nggak arti mana ya? Hah? Nggak arti? Karena lengli kita semua jadi batal jadi orang kami. Sekarang malah hidup dikejar-kejar utang lagi. Kita nggak bisa gini terus. Lengli harus kita kasih pelajaran, teh. Kalian semua, teh. Benar. Anak sayangan abah itu harus kita bikin nyesal seumur hidup. Jangan sedih, Lengli. Mas. Saya teh nggak bisa ngasih makan kamu. Saya teh takut kamu. Aku nggak kenapa-napa, Lengli. Makanan ini sudah cukup. Mas. Besok tadi saya janji sama kamu. Saya bakal ngasih makan kamu lebih daripada ini. Dan besok saya teh harus nyari uang. Di mana kamu cari uang? Jangan pergi dari rumah, Lengli. Mereka nggak akan merawat abah kalau kamu pergi berjualan. Tapi saya teh memang harus nyari uang, mas. Pak Danu, saya teh mau minta maaf sama badanmu. Karena kemarin abah udah nolak kelemahannya Pak Danu. Lalu? Pak, sekali lagi saya minta maaf ya. Sekarang teh saya udah nyadar kalau yang saya lakukan itu adalah kesalahan besar. Saya juga, saya juga udah nyinggung perasaannya Pak Danu. Padahal Pak Danu teh udah mau berbuat baik sama keluarga kami dengan menikahi saya. Cukup! Saya mah sudah puasan mendengar omongan-omongan itu. Saya tahu Neng kemengari mau mengibah-ibah pada saya saja, bukan? Itu mana omongannya buang-buang waktu. Meniran sekarang, Neng pulang saja sana. Pulang! 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 Pak! Pak Danu! Pak Danu! Saya teh rela nikah sama Pak Danu. Asalkan Abah teh boleh jualan lagi di pasar. Dan semua hutang-hutang Abah dilunasin. Padahal saya mohon. Saya teh gak tegang lah, Tampak sedih. Saya teh gak tegang lah, Tampak menderita padahal. Saya mohon. Saya teh sayang banget sama Abah. Cuma Abah yang menghidupkan kami berlima. Kalau omatnya udah lama meninggal. Pak Danu, biarin Abah hidup bahagia di masa tuanya. Saya teh rela banget ikut sama Pak Danu. Neng. Sudah, Neng. Sudah, sudah. Saya tahu. Neng gadis yang baik. Sampai-sampai mau berkorban demi semua keluarga Neng. Baik, Neng. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan menikahi Neng. Saya tahu. Saya mah tahu persis, Neng. Neng mah pasti cuma tak paksa. Tapi melihat ketulusan Neng. Dan apa yang sudah Neng lakukan pada Abah. Saya akan menghapuskan semua hutang-hutang Abah. Apa? Tapi, tapi Pak Danu. Sudah. Sudah, Tuan, sudah. Sudah. Lupakan saja. Pak Danu. Melihat itu beneran. Mulai besok, Neng. Abah bisa berjualan lagi. Kapan saja apa, Mom. Ya. Saya mah tulus. Tulus ikhlas. Ya Allah. Semoga saja Allah ngebalas semua perbuatan baiknya, Pak Danu. Makasih banyak ya, Pak. Selamat menikah. Sayang di Indonesia. Terela, si Lengli teh kemana? Dia lagi nyari duit buat dimakanan. Ya ampun, lama banget sih teh. Lina teh udah laper banget. Abisnya tadi malam tuh Lina cuma makan dikit. Ho-ho teh, perutnya sampe bunyi. Alah, pada berisik banget. Abis masak kita nunggu si Lengli, kalau dia pelang malam gimana? Kita makan apa teh? Yaudah, kalian berdua ikut tepeh. Yuk, terus teh Leni. Leni, bangun. Hmm, senang tuh. Yaudah, kita tinggal. Yuk. Kita bunuh ikan ini. Kita goreng, terus kita makan. Cepat. Yuk, 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 yuk. Kita berdapur, kita boleh. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk! Yuk, yuk! selamat menikmati 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 tebus obat waktu itu selamat menikmati kamu juga selamat menikmati 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 dari gadis menikmati dari gadis menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati gua gua berubat teh, yang paling atas kali teh Biasa beleguk, pasti Lengli bonguin kita Iya teh, sialan tolong Lengli! 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 Cepet satu Lengli Sini tuh Mana? Mana buktinya daun siri berubah jadi emas? Iya, kamu teh tuh kan boong Tapi Lengli teh beneran daun itu bisa berubah jadi emas Tapi coba kamu liat Mana tuh buktinya? Ya ampun daunnya Ya ampun daunnya Teh Sekarang teh daunnya udah abis Kenapa sih teh? Tiap apa yang Lengli milikin pasti mau dihabisi sama Teteh Eh, sekarang teh 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 mau apa dari Lengli? Apa lagi yang Teteh mau ambil dari Lengli? Hah? Kenapa sih kalian padi jahat sama Lengli? Eh, per mi sih kan? Eh, ayah naun? Eh, ayah naun? Kami mau nanya rumahnya si Lengli Oh, Lengli? Eh, ini teh lurus Nanti belok kanan Nah disitu di rumahnya Lengli Iya, makasih banyak ya Kang ya Punten Kang Ayah bangga bangga Punten 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 Saya ingin mengucapkan terima kasih Karena dia sudah menyelamatkan saya Cuma itu aja Kang Eh, maaf Lenglinya ada Eh, sebentar Akang Eh, sebaiknya Akang duduk saja dulu disini Lengli baru saja pergi mencuci baju Biar kami yang cari Lengli dan Akang istirahat Iya, Atu Mendingan duduk saja dulu Ya, makasih Gigi Yuk Eh, kita teh harus cepat bertindak Iya teh Aku curiga Pasti pemuda itu gak cuma mau ketemu sama dia Kumaha, Eta Tuan Saka Masa kita teh suruh tinggal disini? Tadi kan kamu dengar sendiri Mereka mencari Lengli yang lagi nyuci baju Pemuda itu kan masih ada disini Kita nyusul Lengli ke hutan Terus kita bunuh Lengli Pokoknya kita juga harus cari Lengli Jangan sampai Lengli dibunuh sama mereka Gimanapun caranya, aku harus bertanggung jawab Karena dengan adanya aku disini Lengli mau dibunuh sama mereka Baiklah Kak, mari Minta ayah Tuan Ayo kita susul mereka Tunggu, tunggu Tunggu anak muda Saya teh Amir Abahnya Lengli Lebih baik Bapak di rumah saja Biar kami yang menyusul mereka Saya janji Pak, saya pasti akan membawa Lengli kembali ke rumah dengan selamat Bener kata Saka Tuh, tak bisa Abah mau ikut menyelamatkan Lengli Abah mau lapor sama Pak Lurah dan keamanan desa Supaya menangkap mereka Tapi Abah dan kurang sehat Begini saja Pak Ji Kamu temani Bapak untuk ke rumahnya Pak Lurah Untuk minta bantuan Biar saya menyusul Lengli Bener pak? Engga, engga Mari Bapak kita berangkat Tunggu tak mau deh Jangan, jangan Jangan, jangan Jangan Kalau kita buang disini Semua orang bisa pada tahu Mendingan kita bawa jadi akutan Biar lima kali datang buas Engga teh, engga teh memilih memilih Pak, Pak, mereka datang, Pak. Ada apa, Pak Lurah? Kalian semua tidak datang melalu. Astagfirullah. Oh, tega-teganya kalian berbuat seperti ini. Padahal, teh, si Lengli adik kalian sendiri. Kalian sudah apa laporkan sama Pak Lurah? Karena sudah dengan sengaja menyiksa Lengli. Benar, kalian ikut saya ke kantor kelurahan untuk diproses. Karena kalian telah merencanakan pembunuhan terhadap adik kalian. Maka ini saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana itu buktinya, Pak, kalau kita yang salah? Mana, Pak? Benar, Ratu Pak Lurah? Abadnya nggak pernah tahu apa yang sedang terjadi. Nanti saya jelaskan di kantor. Bapak mereka, siapa? Ayo, ayo, Pak, Pak, Pak. Ayo, Pak, Pak. Ayo, Pak, Pak. Ayo, Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak, ayo. Lengli. Ayo, Pak, ayo. Ayo, kamu saya antar pulang. Ayo, aku sakit banget. Makasih banyak ya, Saka. Kamu sudah pernah menyelamatkan aku, Lengli. Sekarang, aku yang akan membalas kebaikan kamu. Sampai aku menyusul kamu ke sini. Kamu teh baik banget. Kamu tuh nggak cuma nolongin aku. Tapi kamu teh juga nolongin Abah. Itu karena... Karena aku mencintai kamu. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Semenjak aku ketemu sama kamu. Ini sebagai tanda terima kasih aku. Ya ampun. Ini kan non siri emas. Milikmu kan? Berarti hanya kamu yang berhak menyimpannya. Makasih banyak ya, Saka. Mulai sekarang, aku akan membalas semua kebaikan kamu, Lengli. Dengan menjaga dan membuat kamu bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.